Intro Bagi anda warga Jawa Barat, khusus daerah hausan industri seperti Purwakarta, Karawang, Cikarang, dan Bekasi tentu sering melihat PO Parahyangan yang setiap hari warawiri mengantarkan karyawan menuju tempat bekerja Tentu PO ini mempunyai cerita panjang dalam karir dunia transportasi bis sehingga PO tersebut menjadi Parahyangan Group karena mempunyai banyak usaha Parahyangan, perusahaan yang terinspirasi dari kisah dewa yang bersemayam di kerajaan Sunda ini dulunya lebih dikenal dengan nama PO Parahyangan Espres atau biasa disingkat Pareks Pada tahun 1972 yang diprakarsai Bapak dan Ibu Linmei Nadamsu mendirikan perusahaan CV Parahyangan Ekspres yang beralamat dan kantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta No. 637-639 Bandung PO ini bergerak dalam bidang jasa transportasi bis reguler Pada tahun 1982, Pareks sudah mulai mengoperasikan employee bis rental bisnis atau jemputan karyawan Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat Kejayaan bis regulernya pada waktu itu yaitu melayani para penglaju Jakarta-Bandung pada era 1980-1990-an Boleh dikatakan PO tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari rute yang sempat menyandang status rute dolar Lantaran penumpangnya tak pernah sepi yaitu rute Jakarta-Bandung Seperti halnya, PO Prima Jasa saat ini armada Parahyangan terlihat mendominasi dibandingkan dengan armada milik PO lainnya di rute Jakarta-Bandung Kelas layanannya pun bervariasi mulai dari ekonomi non-AC hingga patas AC Sebelum berubah dengan livery sekarang, pada dekade 1980-an PO Parahyangan memiliki warna putih berhias ornamen garis jingga kombinasi merah Terdapat pula tulisan Parahyangan berwarna biru dengan bentuk huruf khasnya Parahyangan merupakan PO favorit para penglaju Jakarta-Bandung karena terkenal dengan kebersihan dan kenyamanan armadanya Parahyangan juga sempat mengoperasikan unit bis yang terbilang unik PO tersebut sempat mengoperasikan Mercedes-Benz O306 bermesin belakang dari GMM yang populasinya terbilang sedikit Seperti diketahui, unit Mercedes-Benz O306 yang juga disebut sebagai Goyobot biasanya bermesin depan Unit tersebut bertahan sampai dengan pertengahan 1990-an untuk layanan ekonomi non-AC bersama Mercedes-Benz O306 bermesin depan yang juga dimiliki Parahyangan Jalur yang dilintasi oleh Parahyangan adalah jalur lama Jakarta-Bandung melewati tol Jagorawi, Puncak, Cianjur pada Larang, Cimahi pada Lenyi hingga Bandung Namun khusus akhir pekan atau musim liburan, terap dialihkan melalui Sukabumi, Jonggol atau Purwakarta via tol Jakarta Cikampek lantaran padatnya kawasan Puncak Roda terus berputar, pada akhir dekade 1990-an atau pasca krisis 1998, EO tersebut namanya mulai meredup di lane reguler Jakarta-Bandung Pada saat itu, Parex menggunakan sasis Nissan RB Sejalan dengan pertumbuhan industri sejak tahun 2000 dan pengalihan tongkat estafet dari Bapak dan Ibulin Mena Damsu kepada generasi kedua pada tahun 2004 Parahyangan Group berhenti dari trayek reguler atau bis antarkota Perusahaan tersebut fokus ke bis jemputan kereon dengan target menjadi market leader di Jakarta dan Jawa Barat Di tahun 2008, manajemen mulai melirik bisnis rental truk, sehingga pada tahun 2011 mendirikan PT Parahyangan Trans Express Indo Untuk fokus di truk rental bisnis dan warehouse Pada tahun 2020, PT Berlio Anugra Putra mengakuisisi sebagian trayek antar jemput karyawan CV Parahyangan Express di wilayah Karawang, Cikarang Lalu mengganti nama dengan Dutra Parahyangan Dengan tetap melakukan aktivitas antar jemput karyawan ex jalur PO Parahyangan PT Berlio Anugra Putra adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan darah terutama untuk jenis armada truk Secara resmi, PT Berlio Anugra Putra berdiri sejak tahun 2014 dengan diawali sebagai perusahaan tracking dengan rute Jawa-Bali-NTB Dan beberapa kota lain di Indonesia Demikianlah perjalanan panjang PO Parahyangan dari dulu hingga sekarang Maju terus perbisaan Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton